Intro Ya kabar ilur Sugeng Kenjang dari Cipanas Puncak Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Semoga kalian sehat-sehat terus Jauh dari penyakit dan rasa malas Apapun pekerjaan kalian sekarang Jalani dengan semangat Dan penuh rasa syukur Kayak aku iki Hari ini Mendapat tugas mengantarkan Pesanan Kelapa Tua Ke rumah Mang Udet Pembuat kue gemblok Iku loh Cemilan khas puncak Berbentuk lonjong Yang dilapisi gula merah Rasanya pulen Dan legit lur Wess Pokok eh Nanti tak ajari yo Cara buat eh Kelapa-kelapa iki Mesti aku kupas dulu Muantep iki kelapanya Tadi aku dapat langsung dari pemilik kebun Di sekitar kejamatan Siherang lor Jadi aku bisa pilih kelapa-kelapa si ngapi Cara kupasnya Yuk koyongin iki Berhatiin yuk Siapa tahu Kalian harus kupas kelapa sendiri Yang penting Kelaten lur Buah kelapa kuih punya banyak kasih liat lur Di antaranya bisa menurunkan tekanan darah tinggi Menjaga kesehatan fusi jantung Sampai mencegah penyakit batu ginjal Oke lur Jangan sampai ada kotoran sisa kulit Yang tertinggal yuk Kelapa dengan kualitas bagus Punya warna daging putih bersih Seperti ini lur Sekarang kelapa diparut menggunakan mesin sederhana ini Pastikan kelapa hasil parutannya halus yulur Jangan sampai ada potongan daging kelapa yang tersisa Dalam sehari rumah produksi ini Membuat ratusan kuih gemblong Makanya Kelapa yang dibutuhkan Yuk pasti banyak toh Hingga 30 kg kelapa lur Untung marutnya sudah pakai mesin yuk Bayang ini capeknya Kalau masih parutan manual Hehehe Ternyata aku sudah ditunggu si teteh dan ibu pembuat adonan gemblong Dari tangan-tangan mereka lah Sebagian besar gemblong yang beredar di puncak Dijual setiap harinya Buat adonan yang lain sudah siap? Sudah dulu Yuk, ngadol yuk Hubung hari ini banyak pekerja yang tidak masuk Tugasku jadi semakin banyak lur Belum lagi Nanti aku juga kepergian menjual gemblong keliling kampung Hehehe Sehingga penting Semangat wai yuk Bahan untuk membuat adonan gemblong Tidak banyak Hanya terdiri dari tiga bahan saja Yakni tepung ketan Kelapa parut Dan air putih secukupnya Kelapa parut ini Sangat mempengaruhi hasil kue gemblongnya nanti lulur Makin halus kelapa parutnya Maka semakin pulen kue gemblongnya Rasa gurih dari kue gemblong Juga berasal dari kelapa parut ikilur Tangan yang lembut ya, teh Tangan yang mana, dong? Wah, maaf Tangan ibu, usah kira tangan tetang Salah ya Iya Adonan yang sudah jadi ini Akan langsung dicetak Caranya Ambil adonan seukuran telapak tangan Lalu cetak dengan alat sederhana ini Bentuk gemblong pun Bisa jadi seragam lor Gemblong di pasaran umumnya Ada dua bentuk Ada yang bulat atau lonjong Seperti yang aku bikin sekarang Lur Gemblongnya sudah pada siap digoreng ini Gunakan minyak panas yang banyak Gak boleh irit minyak untuk menggoreng adonan gemblong Soalnya pakai metode goreng penggelam Bahasa kerennya deep frying Ini supaya kue gemblongnya lembut di dalam Dan garing di luar lor Lama menggorengnya sekitar 20 menit Kalau terlalu lama menggorengnya Kue gemblong bisa cepat mengeras lor Nah Gemblong yang sudah matang Kemudian ditiriskan Dan dicampur dengan gula merah cair Ternyata Bikin gemblong gak begitu susah yoh Hehehe Dulur kabeh Isotiru buat dirumah toh Sekarang Aku susun dulu gemblongnya Di dalam rantang kaleng Biar rapi Disusun melingkar seperti iki lor Pak pasukan pengibar bendera yoh Hehehe Oke lor Wih siap jualan iki Tak berangkat dulu yoh Mugomugom laris Dutulah nih Doain yoh Gemblong manis Gemblong manis Gemblong? Ya Di berapa? Sepuluh Di sepuluh? Ya Kamu udah makan Lihat tempat aku kasih sepuluh nih Ya Nah ini sepuluh nih ya Empat, enam, lapan, sepuluh nih Nih Ini yang mau duduk Hei Hei Kurang ini Wah Saya kira duitnya lima ratusan Harusnya dua puluh ribu Sepuluh ribu juga Gak ada nih Ini seratusan Amin dua ratusan Gemblong 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 Setel Tapar Seep kan seep Habis 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 kan Habis Nih Turun kot Turun kot Turun kot Mana mana Oh habis kan Iya dong Jangan kan Pasang ini Pasang ini Kang Tadi murusnya dibuangin anak-anak Terus ditipu bapak-bapak Waduh Gusti Buk apes tenang Dinoe kiyo Apa iyo Aku kurang beramal Wes Lain kali Mesti hati-hati Kilur Haduh Hapes banget Murusnya keluar Nubuangin anak-anak Di Saung deket taman desa Ada Teknita Dan si Ece Yang lagi menyiapkan bahan Untuk membuat gemblong mercon lor Namanya juga mercon Yo pasti cita rasanya pedas Sampai meledak di mulut Unik kiki Beda dari gemblong Yang biasa rasanya manis Bahan-bahan yang dibutuhkan Sama dengan membuat gemblong original tadi kok Hanya saja Adonan akan dibuat lebih kalis Dan diberi tambahan pewarna makanan lor Biar api toyo Gemblong mercon ini Akan diisi sambal oncom Kas puncak lulur Yang dibuat dari oncom segar Dan berbagai jenis cabai Ada juga bawang merah Bawang putih Dan bawang bombay Untuk penyedap alami Si Ece sudah menyiapkan gula merah dan garam Ada juga daun kemangi sebagai tambahan cita rasa khas jauh barat Sementara semua bumbu diulek halus Si Teteh nguleni adonan gemblong sampai kalis Adonan kemudian dibagi dua Dan diberikan tambahan pewarna makanan agar lebih cantik lor Untuk sementara Bumbunya juga langsung dicampur dengan oncom dan daun kemangi Kalau kedua bahan sudah siap Kita tinggal isi adonan dengan sambal oncom tadi lor Ini mah gampang banget lor Bisa dicoba dirumah yuk Gemblong yang sudah disi mercon Langsung digoreng dengan api sedang yuk Sesekali gemblong mercon iki Meski dibalik biar gak lengket yuk Nah kira-kira begini hasil jadinya lor Dibalik warna gemblong yang cantik Terdapat isian sambal oncom yang super pedes Wah enak tenan gemblong merconnya Sesuai dengan selera aku toh yuk Luri dan pedes Boleh juga nih ide usaha inovasi gemblong lor Saking enaknya aku sampai lupa Kalau tadi apes pas jualan gemblong Do it Do it Do it Now we got to